Sejarah Peristiwa Malapetaka 15 Januari atau lebih populer dengan istilah Peristiwa Malari Peristiwa Malari atau dikenal dengan Malapetaka 15 Januari terjadi pada 15 Januari 1974 Aksi dilakukan untuk menengkang penanaman model asin di Indonesia Aksi demo ini dilakukan berbarengan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang yang akan bertemu dengan Soeharto di Jakarta Pada awalnya aksi tersebut berjalan dengan tame akan tetapi kemudian berkembang menjadi kerusuhan Dengan pengerusakan sejumlah gedung dan kendaraan yang dianggap berbau Jepang Gambaran situasi sebelum Malari Soeharto berusaha melakukan pembangunan dalam berbagai bidang pada awal pemerintahannya Namun salah satu hambatan yang dialami adalah berasal dari hutang yang didapat dari pemerintahan Soekarno Sehingga pemerintahan Soeharto berusaha untuk menutup hutang tersebut dengan menginjinkan negara lain untuk melakukan investasi Pada saat itu Amerika Serikat sudah menjadi mitra besar Indonesia di bidang energi dan pertambangan Tetapi dominasi Jepang di Asia terlihat di pinata Hal ini disebabkan karena berbagai alat transportasi elektronik dan barang lainnya didominasi oleh produksi dari Jepang Maka ketika tersiar kabar bahwa Jepang akan melakukan investasi besar-besaran mahasiswa terpicu untuk melakukan suatu gerakan protes Selain itu para mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah sehubungan dengan investasi asing Sudah menyimpang dan tidak berpihak kepada rakyat dan membuat ekonomi rakyat semakin memburuk Pada saat sebelum peristiwa melari dimulai juga ada indikasi perpecahan antara tokoh militer yang berada di dalam pemerintahan Pada awal pemerintahan Orde Baru seri 1970-an Jenderal Sumitro yang menjabat sebagai Deputi Penglima Angkatan Bersenjata dan Penglima Komkapsi Sering mengadakan rapat mingguan dengan para menteri di kantornya Hal ini diprotes oleh Ali Murtopo dan kawan-kawan karena menganggap Sumitro memiliki niat untuk menjatuhkan wibawa pemerintahan Soekarno Pada tahun 1973 Sumitro bahkan mendatangi kampus-kampus untuk menemukakan gagasan agar mahasiswa lebih kritis lagi kepada pemerintah Karena itu Soekarno mengadakan pertemuan dan memanggil Sumitro yang menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk menentang pemerintah yang ada Setelah dilakukan pertemuan dengan para jenderal pada tanggal 2 Jan. 1975 Diberitakan kepada semua media bahwa di pihak militer tidak ada masalah atau perpecahan apapun Latar belakang peristiwa Malari berawal dari penyampaian rancangan undang-undang RUU mengenai perkawinan yang baru kepada DPR Namun mencantumkan sejumlah pasal yang bertentangan dengan syarat pernikahan dalam hukum agama Islam Sebuah acara diskusi yang dihadiri tokoh-tokoh oleh lama kemudian digelar pada 13 Agustus 1973 di Universitas Indonesia Kesimpulan dari diskusi ini menyatakan perlunya penggalangan aksi untuk mengoreksi langkah-langkah pemerintah yang mulai melenceng menurut para penyaman Kemudian pada tanggal 17 sampai 18 September 1973 ratusan mahasiswa datang ke gerung DPR dan menyampaikan protes mengenai rancangan undang-undang perkahwinan Dan pada akhirnya rancangan undang-undang tersebut diubah Pada tanggal 24 Oktober 1973 para tokoh pemuda angkatan 1928 1945 dan angkatan 66 menerbitkan petisi 24 Oktober yang menyoroti mengenai strategi pembangunan yang keliru dan adanya penyelurungan kekuasaan dan korupsi Kemudian pada tanggal 10 November 1973 peringatan hari pahlawan dilakukan oleh pahlaw aktivis mahasiswa yang berikral untuk menghimpun solidaritas Pada waktu itu petua AIGGI di Pipong berkunjung ke Indonesia untuk mengatur skema pemberian hutan Indonesia Sehingga para mahasiswa bertemo di Jakarta dan Yogyakarta untuk menyambut kedatangannya Sorotan yang didapatkan pemerintah terkait dengan maksudnya modal asing ke Indonesia juga dibahas dalam diskusi Balai Budaya Jakarta pada tanggal 30 November 1973 Dan penolakan terhadap modal asing terus dikemukakan saat itu Pada peristiwa malah hari ini di kalangan mahasiswa semakin kencang adanya seruan untuk mengubah keadaan Sehingga pada tanggal 12 Januari 1974 para ketua dewan mahasiswa dari berbagai universitas datang menemui Presiden Soeharto Mereka menyampaikan tuntutan untuk memberantas korupsi dan mengenai perbaikan ekonomi Namun mereka tidak puas dengan hasil pertemuan dan berencanakan untuk menjelaskan gerakan yang lebih besar pada tanggal 15 Januari Sejarah peristiwa malah hari dimulai dari unjuk rasa kecil-kecilan yang dilikupkan para mahasiswa di lalu halim Perdana Kusuma Tanggal 15 Januari 1974 Sebanyak ribuan mahasiswa bergabung dalam romar yang dimulai dari kampus Universitas Indonesia Salemba hingga Universitas Pesati Sayangnya ketika mahasiswa sedang berujuk rasa terjadi kerusuhan dan penembakan di pusat kota Jakarta Terjadinya kerusuhan dalam sejarah peristiwa malah hari meliput beberapa pengerusakan fasilitas umum dan toko di kawasan ibu kota Yaitu Pertokohan Senin Jakarta Pusat Pertokohan dan Pertokohan Roksi Jakarta Barat Saat itu sangat mengkhawatirkan karena selama 2 hari terjadi pembekaran dan penjaraan Sehingga Jakarta seperti di selimuti asap Pertokohan Senin yang kala itu dibangun dengan biaya 2,7 miliar habis terbakar Pada rapat pleno DPR Tenggara Kusat Jurnalisme 1974 Menteri Pertahanan dan Keamaran Mara dan Panggabean Menyatakan bahwa kerugian materi yang diakibatkan oleh kejadian ini cukup banyak Sekitar 807 unit mobil dan selesai 87 unit sepeda motor dirusak dan selesai 48 gedung Rusak dan terbakar termasuk pabrik Coca-Cola, 160 kg emas lenyap dan beberapa toko perhiasan Tidak hanya cirugian secara materi namun korban jiwa yang juga terjadi Sebanyak 11 orang meninggal, 177 luka berat dan 120 luka ringan dan 775 orang ditangkap Ali Sedikin sebagai gubernur Jakarta yang menyiapkan waktu itu memberikan angka kerusakan yang berbeda Ia menyebutkan sepanyak dimeras 22 mobil dirusak 269 diantaranya dibakar, 137 motor dirusak dan 94 motor diantaranya dibakar 5 buah bangunan terbakar habis Masuk 2 Blok Pasar Senen yang bertingkat 4 Pengerusakan jadung PT Astra yang menjadi distributor Jepang di Jalan General Sudirman Dan pengerusakan 113 tas bangunan lainnya Terima kasih telah menonton!